Intro Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 6 disini diketahui jika suatu gaya sebesar 10 N memberikan percepatan sebesar 5 meter per sekon kwadrat pada suatu benda di atas permukaan licin maka ditanyakan besar gaya yang diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1 meter per sekon kwadrat adalah titik-titik nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita gunakan hukum 2 Newton jadi hukum 2 Newton hukum 2 Newton itu berbunyi jika suatu benda bermasa M diberi gaya dengan besar F sehingga menimbulkan percepatan sebesar A maka hubungan ketiga komponen ini adalah sigma F atau resultant gaya sama dengan M dikali dengan A nah sekarang kita aplikasikan pada soal di soal disini adalah ada F1 A1 dan F2 A2 bagaimana cara menghubungkannya maka disini kita bisa menggunakan keterangan bahwa benda tersebut memiliki masa yang sama karena benda tersebut adalah benda yang sama maka untuk masa yang sama disini M1 sama dengan M2 nah rumus dari M ini dari hukum 2 Newton ini bisa kita turunkan M sama dengan F atau sigma F apabila gayanya lebih dari 1 maka sigma F apabila gayanya 1 hanya F saja kita tulis F saja disini bagi dengan A M sama dengan F per A sehingga kita tulis disini M1 adalah F1 dibagi dengan A1 sama dengan M2 adalah F2 dibagi dengan A2 nah ini rumus yang digunakan ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung soal di atas kita masukkan saja angka-angkanya yang pertama F1 adalah 10 Newton A1 adalah 5 meter per sekon kuadrat kemudian F2 adalah yang ditanyakan dan A2 adalah 1 meter per sekon kuadrat meter per sekon kuadrat ini kita coret kemudian kita kalikan silang sehingga F itu F2 sama dengan tinggal 10 Newton dibagi dengan 5 artinya F2 ini adalah 10 dibagi 5 adalah 2 Newton maka disini kita dapat tarik kesimpulan bahwa untuk menghasilkan per copatan 1 meter per sekon kuadrat dibutuhkan gaya sebesar 2 Newton atau jawaban yang tepat adalah jawaban atau pilihan yang B ini adalah jawabannya selamat menikmati